Sword Cleaving The Nine Heaven Season 8, Sulit Dipercaya Ji Tian Xing telah menguasai metode untuk memecahkan formasi, jadi dia dengan percaya diri bola balik dalam formasi. Dia dikejar oleh beberapa boneka perunggu, dan dalam situasi berbahaya, dia hampir terluka parah beberapa kali. Tapi dia terus menyesuaikan arah pelariannya, dengan sengaja membuat boneka dengan karakter yang sama menyerangnya secara langsung. Apalagi, dia selalu bisa menghindari serangan fatal di saat paling kritis, dan membuat dua boneka dengan karakter yang sama saling bertabrakan lalu menghilang di saat yang bersamaan. Dua boneka berkarakter air menghilang, begitu pula dua boneka berkarakter tanah. Kemudian, dua boneka dengan karakter api menghilang. Seiring berjalannya waktu, pasangan wayang menghilang satu demi satu, dan semakin sedikit wayang perunggu dalam formasi. Setelah sekitar seperempat jam, hanya tersisa sepasang boneka di formasi senjata ilusi. Jitiansing berlari di papan catur dengan seluruh kekuatannya, terus menyesuaikan arah pelariannya, membuat kedua boneka perunggu itu menyerangnya dari depan dan belakang. Ketika kedua boneka perunggu itu menyerbu ke arahnya satu demi satu, dia akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Saat hendak ditabrak kedua boneka itu, dia melompat setinggi lebih dari tiga meter dalam sekejap. Sebelum kedua boneka perunggu bisa bereaksi, mereka bertabrakan satu sama lain. Desir. Dua boneka perunggu terakhir menghilang bersamaan. Pada saat yang sama, tanah batu hitam di bawah kaki Jitiansing menghilang dan berubah menjadi batu giok putih. Dinding cahaya kemasan gelap di sekelilingnya juga menghilang, memperlihatkan langit biru, sinar matahari kemasan, dan kerumunan di sekitar platform tinggi. Desir. Seluruh formasi senjata ilusi menghilang. Jitiansing berdiri di platform tinggi dengan wajah tenang, dan sosoknya bangga. Awalnya, platform tinggi itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang berbicara tentang Jitiansing yang menerobos formasi. Hampir semua orang menikmati kemalangannya dan menertawakannya. Kebanyakan orang percaya bahwa Jitiansing, sampah di alam pemurnian tubuh, tidak akan pernah bisa menembus formasi senjata ilusi. Tetapi ketika semua orang berbicara, formasi senjata ilusi tiba-tiba menghilang, dan Jitiansing muncul di depan semua orang utuh. Pada saat itu, kerumunan di sekitar platform tinggi tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tercengang, mengungkapkan ekspresi yang tak terbayangkan, dan menatap Jitiansing dengan mata terbuka lebar. Sebelum ini, semua orang telah membuat segala macam tebakan. Mereka menduga Jitiansing akan dikeluarkan dari barisan dan terluka parah. Tubuhnya akan berlumuran darah, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun, yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Jitiansing muncul tanpa cedera, tetapi formasi suan senjata ilusi menghilang. Puluhan ribu prajurit tampak seperti melihat hantu. Tubuh mereka menegang seolah-olah mereka telah membatu. Setelah semua orang sadar kembali, mereka meledak dalam diskusi yang menggemparkan dunia dan teriakan kaget. Ya Tuhan, apakah saya melihat sesuatu? Formasi mendalam senjata ilusi menghilang. Mungkinkah itu retak? Bahkan si jenius Jiang Bayu tidak bisa menembus Mystic Great Great Array, tapi sebenarnya dihancurkan oleh Jitiansing. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sampah di alam perbaikan tubuh? Bagaimana mungkin untuk memecahkan formasi ini? Pasti ada yang salah. Saya tidak percaya ini benar. Sulit dipercaya. Mungkinkah Jitiansing telah memulihkan kekuatannya? Di alun-alun yang ramai, teriakan kaget serupa terdengar di mana-mana. Mereka yang menyaksikan adegan ini tidak dapat mempercayai hasil ini. Satu bulan yang lalu, di alun-alun yang sama di kota, di platform tinggi ini, Jitiansing menerima ujian kekuatan saat dia tidak sadarkan diri. Pada saat itu, dia hanya berada di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Ia menjadi bahan tertawaan dunia dan dicap sebagai sampah. Masalah ini menyebar ke seluruh kerajaan Royal Azuray dalam semalam. Hari ini, satu bulan kemudian, di platform tinggi ini, Jitiansing telah memecahkan grid array yang bahkan Jiang Bayu tidak dapat menembusnya di depan semua orang. Banyak orang yang hadir telah menyaksikan apa yang terjadi satu bulan yang lalu. Mereka telah melihat Jitiansing menjadi sampah dengan mata kepala sendiri. Karena itu, mereka tidak dapat menerima hasil ini. Mereka tidak percaya bahwa Jitiansing telah memulihkan kekuatannya dan kembali ke puncak hanya dalam satu bulan. Jitiansing berdiri di platform tinggi dan menatap kerumunan. Melihat wajah-wajah yang terkejut dan tidak percaya, sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai menghina. Hatinya juga dipenuhi dengan emosi, kegembiraan, dan kegembiraan. Aku, Jitiansing, kembali. Dia meraum di dalam hatinya, penuh percaya diri dan sentimen luhur. Saat ini, dia hanya merasa bahwa penghinaan dan kritik yang dialami selama sebulan terakhir semuanya telah hilang. Judul sampah disapu olehnya di depan hampir 10 ribu orang. Namun, ini baru permulaan. Dalam kompetisi masuk dua hari kemudian, aku akan membuat bola mata semua orang rontok. Jitiansing berpikir dalam hatinya saat seringai melintas di matanya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan ke platform tinggi dan datang ke sisinya. Orang ini berada di alam pemahaman mistik dan memiliki aura yang bermartabat. Dia adalah diaken dari sekte pilar langit. Dia memandang Jitiansing dan berkata dengan nada serius, Jitiansing, kamu telah berhasil memecahkan formasi mistik senjata ilusi dan mendapatkan kuota kosong. Ingatlah untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi masuk dua hari kemudian. Jitiansing segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke diaken setengah bayah. Di mengerti. Terima kasih, diaken. Diaken parubaya itu menganggup dan berbalik untuk berjalan menuruni platform tinggi. Jitiansing juga berjalan menuruni platform tinggi, melewati kerumunan di Alun-Alun, dan kembali ke Jimansian dengan kereta. 10 ribu orang di Alun-Alun belum bubar. Mereka berdiskusi lama dalam kelompok 3-5 sebelum suasana hati mereka yang bersemangat perlahan menjadi tenang. Segera setelah itu, berita tentang Jitiansing berhasil memecahkan formasi mistik senjata ilusi dan mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi masuk menyebar seperti angin. Hanya dalam setengah hari, berita ini menyebar ke seluruh Imperial City of Green Cloud. Semua seniman bela diri di kota akhirnya mengerti bahwa Jitiansing bukan lagi sampah yang diejek oleh semua orang. Dia benar-benar memulihkan kekuatannya hanya dalam sebulan dan bahkan melampaui kejeniusan Jiang Bayu. Tentu saja, setelah berita ini menyebar, orang yang paling tertekan adalah Jiang Bayu. Saat itu, Jitiansing adalah jenius nomor satu di kota Kekaisaran. Dia ditekan oleh ketenaran Jitiansing dan tidak menonjol. Hari ini, dia gagal menembus formasi mistik senjata ilusi, tetapi Jitiansing berhasil memecahkan formasi tersebut. Ketika orang menyebarkan berita, mereka akan membandingkannya dengan Jitiansing. Jitiansing menginjaknya lagi dan membersihkan namanya dari sampah. Jiang Bayu digunakan sebagai batu loncatan olehnya dan diam-diam diejek oleh banyak seniman bela diri. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena malu? Di Spiritfire Palace, di ruangan mewah tertentu, Pangeran Muda Jiling mengenakan jubah putih panjang dan duduk bersila di tempat tidur dengan mata terpejam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan cepat masuk ke kamar dan melaporkan dengan tangan tertangkuk. Melaporkan kepada Pangeran Muda, saya baru saja menerima berita bahwa Jitiansing memecahkan formasi mistik senjata ilusi di depan semua orang di alun-alun kota dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi masuk. Jiling perlahan membuka matanya dan mendengarkan laporan pria tua berbaju hitam itu. Dia tidak bisa membantu tetapi meringkuk bibirnya dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Aku sudah tahu bahwa dia memulihkan kekuatannya dan tidak lebih lemah dari tingkat kelima alam elemen sejati. Dia memecahkan formasi di depan semua orang dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi masuk. Inilah yang saya inginkan. Kalau tidak, jika dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi masuk, aku harus mencari kesempatan lain untuk mendekatinya. Setelah jeda, dia mencibir dan berkata, aku telah sepenuhnya menyempurnakan mutiara perebutan dewa, dan kekuatanku juga telah mencapai puncaknya. Dalam kompetisi masuk dua hari kemudian, aku akan mengambil nyawa anjing Jitiansing. Bab 72 Setelah kembali ke Jimanshan, Jitiansing melakukan perjalanan ke kediaman ayahnya. Ayahnya masih memulihkan diri di ruang rahasia. Meski lukanya semakin membaik, pemulihannya sangat lambat. Dia tidak membangunkan ayahnya yang sedang memulihkan diri. Sebaliknya, dia memberikan beberapa instruksi kepada penjaga yang menjaga ruang rahasia dan pergi. Setelah kembali ke halaman King Feng, dia memasuki ruang rahasia dan bersiap untuk terus berkultivasi. Masih ada dua hari sebelum turnamen. Dia ingin menggunakan dua hari terakhir ini untuk meningkatkan kekuatannya beberapa persen. Ramuan yang disimpan di ruang rahasia, serta ramuan yang diberikan kepadanya oleh Little Princeske, semuanya dikonsumsi dan disempurnakan olehnya. Selama dua hari penuh, dia tinggal di ruang rahasia dan berkultivasi dengan getir. Dia hanya keluar sekali. Kali ini, dia hanya muncul selama satu jam. Selama ini, dia makan beberapa makanan untuk memulihkan kekuatannya. Dia juga meminta beberapa informasi kepada Musan dan membuat beberapa pengaturan. Dalam dua hari ini, rumah Ji Damai. Tetua kedua Ji Rufeng secara mengejutkan tenang. Dia tidak melakukan gerakan apapun seolah-olah dia tidak merasakan bahaya. Beberapa manajer yang menjadi tahanan rumah juga tenang. Mereka makan, minum, dan tidur dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Ji Hao tinggal di kamarnya dan berkultivasi. Dia tidak menunjukkan wajahnya. Namun kenyataannya, mereka semua menunggu. Menunggu turnamen Sekte Pilar Langit dimulai. Karena mereka semua tahu bahwa hari dimulainya turnamen adalah hari kematian Ji Tiansing. Kota Kekaisaran Awan Hijau adalah kebalikan dari ketenangan rumah Ji. Dua hari ini, sangat ramai dan berisik. Di satu sisi, turnamen Sekte Pilar Langit akan segera dimulai. Acara akbar yang terjadi setiap tiga tahun sekali akan segera dimulai. Itu menarik banyak pembudidaya untuk datang ke Kota Kekaisaran untuk menonton. Di sisi lain, berita Ji Tiansing memulihkan kekuatannya dan berpartisipasi dalam turnamen menyebabkan banyak diskusi di antara rakyat jelata di Kota Kekaisaran. Banyak orang menunggu turnamen dimulai. Mereka ingin melihat penampilan Ji Tiansing di turnamen dengan mata kepala sendiri. Semua orang ingin melihat apakah sampah dari masa lalu benar-benar memulihkan kekuatannya. Bisakah dia menghilangkan rasa malu di turnamen, membersihkan namanya, dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Sekte Pilar Langit. Semua orang menantikannya. Dua hari telah berlalu. Pada pagi hari ketiga, Ji Tiansing akhirnya mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Saat ini, penampilannya tidak berubah, tetapi kekuatannya meningkat 40%. Seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang kuat, dan matanya menunjukkan rasa percaya diri dan antisipasi yang kuat. Di bawah layanan Huaner, dia berganti menjadi satu set pakaian hitam dengan pola garis perak. Seluruh pribadinya menjadi heroik dan bersemangat. Dia memegang pedang naga hitam yang terbungkus sarung besi hitam dan dengan tenang berjalan keluar dari Ji Man Shen. Dia mengendarai kereta ke Alun-Alun Kota. Saat ini, matahari baru saja terbit, dan angin pagi yang hangat bertiup, membuat orang merasa nyaman. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya dari kota kekaisaran berbondong-bondong ke Alun-Alun Kota, ingin melihat sekilas para murid sekte pilar langit dan sikap heroik dari sepuluh jenius teratas dari kerajaan-kerajaan Azure. Setelah melewati beberapa jalan yang ramai, kereta berhenti di pinggir Alun-Alun. Alun-Alun dengan radius hampir 3.000 meter itu sudah dipadati orang. Kebanyakan dari mereka adalah rakyat jelata dan prajurit bela diri dari kota kekaisaran. Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ada orang di mana-mana. Secara kasar memperkirakan setidaknya ada 30 hingga 50 ribu orang berkumpul di Alun-Alun. Hari ini, jumlah orang yang datang ke Alun-Alun untuk menonton kompetisi akbar itu beberapa kali lebih banyak daripada saat dia memecahkan barisan. Ji Tian Xing melewati kerumunan dan berjalan menuju platform tinggi di tengah Alun-Alun. Kompetisi akbar hari ini akan dipimpin oleh dua diaken dari sekte pilar langit. Tiga murid sekte pilar langit juga akan hadir untuk mengawasi. Arena kompetisi akbar adalah platform tinggi batu giok putih di tengah Alun-Alun. Ketika Ji Tian Xing keluar dari kerumunan dan tiba di bawah platform tinggi, dia melihat ada lebih dari 20 prajurit bela diri muda berdiri di sekitar platform tinggi. 20 orang ini semuanya adalah prajurit bela diri muda yang telah lulus ujian dan akan berpartisipasi dalam kompetisi akbar hari ini. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius terkenal di Royal Azure Kingdom. Mereka masing-masing berdiri di sekitar platform tinggi, meninggalkan ruang kosong 10 kaki di sekitar mereka. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Ji Tian Xing juga berdiri di tangga batu di bawah platform tinggi, menunggu dengan ekspresi tenang. Beberapa rakyat jelata dan prajurit yang menonton segera mengenalinya dan mulai saling berbisik dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Dalam sekejap mata, kerumunan di sekitarnya juga mundur, menyisakan ruang kosong. Terlepas dari bisikan orang banyak, lebih dari 20 prajurit bela diri muda juga memandang Ji Tian Xing dengan tatapan yang rumit. Beberapa dari mereka menilai dia, beberapa dari mereka waspada dan waspada, dan beberapa dari mereka acuh-ta'acuh. Di antara mereka, ada satu tatapan yang paling menyilaukan. Itu berisi permusuhan yang kuat dan niat membunuh, membuat Ji Tian Xing merasa seolah-olah ada duri di punggungnya. Dia mengikuti pandangan itu dan melihat Jiang Bayu, yang mengenakan jubah putih, menatapnya dengan ekspresi muram. Haha, dia mungkin diejek oleh seluruh kota selama dua hari terakhir, jadi dia menaruh dendam padaku. Ji Tian Xing mencibir di dalam hatinya dan menarik kembali pandangannya. Dia tidak bisa diganggu dengan Jiang Bayu. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Prajurit bela diri muda yang berpartisipasi dalam kompetisi akbar hampir semuanya ada di sini. Little Princess Keke juga salah satu jenius yang telah lulus ujian dan akan berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Di bawah perlindungan penjaga istana, dia melewati kerumunan dan tiba di bawah platform tinggi. Dia melihat sekeliling dan bergegas ketika dia melihat Ji Tian Xing. Uthri kecil datang ke sisi Ji Tian Xing dan berbisik dengan marah, Kakak Tian Xing, kamu pria tercelah. Setelah mengatakan itu, dia cemberut dengan marah dan menatap Ji Tian Xing dengan matanya yang besar, menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas. Uh, ekspresi Ji Tian Xing sedikit canggung. Dia tersenyum malu dan bertanya, Keke, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Huff, tentu saja saya tidak senang. Putri kecil memelototinya lagi dengan marah dan bergumam dengan marah, seorang pembohong besar diam-diam memulihkan kekuatannya, tetapi dia menolak untuk memberitahu putri ini. Dia membuat putri ini mengkhawatirkannya sepanjang hari, memeras otak untuk memikirkan solusi untuknya. Huff, tercelah. Ji Tian Xing segera mengungkapkan senyum minta maaf. Dia menatapnya dengan tulus dan berkata, Keke, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Aku punya kesulitan sendiri. Kamu juga harus tahu bahwa banyak kejadian tak terduga telah terjadi di keluarga Ji selama ini. Sebelum dia selesai berbicara, kemarahan di wajah putri kecil itu benar-benar hilang. Mata besarnya yang jernih menatap Ji Tian Xing. Melihat ekspresinya yang bersalah dan tulus, dia mengungkapkan senyum seperti bunga. Dia menganggup berulang kali dan berkata, Oke, oke, kakak Tian Xing, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Aku tahu kamu terpaksa menyembunyikan berita itu, tapi kamu tetap memperlakukanku sebagai teman, kan? Ji Tian Xing tersenyum dan menganggup, Tentu saja. Keke, kau adalah sahabatku. He he, aku tahu kakak Tian Xing adalah yang terbaik bagiku. Putri kecil itu mengungkapkan senyum manis, terlihat lebih menawan dan imut. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang putih dan lembut dan berkata kepada Ji Tian Xing, Kakak Tian Xing, hari ini kita harus berusaha keras untuk mencapai 10 besar dan memenangkan kualifikasi untuk memasuki sekte bantalan langit. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan memasuki sekte bantalan langit pada saat yang sama. Kita bisa menemani satu sama lain siang dan malam, mengolah seni bela diri bersama, dan saling menjaga. Saat dia berbicara, mata jernih besar putri kecil itu mengungkapkan ekspresi harapan yang kuat. Bab 73. Tidak lama kemudian, pangeran muda jiling tiba di bawah platform tinggi. 40 pembudidaya muda yang berpartisipasi dalam turnamen semuanya hadir. Dua pria parubaya berjubah hijau berjalan menaiki peron tinggi. Kedua pria ini memiliki aura yang luar biasa dan status yang mulia. Mereka adalah dua diaken sekte pilar langit berjubah hijau yang bertugas memimpin turnamen hari ini. Setelah menaiki panggung, diaken parubaya yang tinggi dan kekar itu berbicara lebih dulu. Semuanya, aku adalah diakon luar negeri sekte pilar langit, Han Kyu Seng. Aku akan menjadi tuan rumah turnamen ini. Dalam Grand Entrance Turnamen tahun ini, akan ada 40 seniman bela diri muda dari Royal Azure Cloud Kingdom yang akan berpartisipasi dalam pertempuran arena. 10 seniman bela diri teratas yang muncul sebagai pemenang akan memiliki kualifikasi untuk memasuki sekolah kita. Ekspresi Han Kyu Seng bermartabat saat dia memperkenalkan arti dari turnamen ini dan aturan serta prosedur yang sederhana. Setelah itu, dia menunjuk ke pria parubaya kurus di sampingnya dan memperkenalkan, ini diakon urusan luar sekte kita, Yang Kailin. Selanjutnya, mari undang diakon yang untuk memperkenalkan aturan turnamen. Yang Kailin adalah seorang pria parubaya dengan wajah kurus dan kulit gelap. Matanya berkedip dengan cahaya tajam dari waktu ke waktu. Dia berkata dengan suara yang dalam, dalam turnamen ini, 40 pembudidaya yang berpartisipasi dalam turnamen akan ditarik oleh Dekan Han di depan semua orang untuk menentukan urutan pertempuran. Pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Hanya ada satu kesempatan. Turnamen ini dibatasi hingga 15 menit. Tolong hargai kesempatan ini dan lakukan yang terbaik. Tidak ada batasan pada metode yang digunakan dalam turnamen. Cacat tidak dilarang, tetapi kekuatan dan bantuan eksternal tidak diperbolehkan. Suara yang Kailin tidak keras, tetapi penuh energi dan jelas menyebar ke setiap sudut alun-alun. Setelah menjelaskan aturan turnamen, dia menunjuk ke sebuah menara tinggi di tepi alun-alun dan berkata dengan suara serius, hari ini, saya dan Dekan Han akan bersama-sama memimpin turnamen. Tiga murid jenius dari sekte kami juga hadir untuk mengawasi. Mereka pasti akan memastikan keadilan turnamen. Mendengar kata-katanya, puluhan ribu orang di alun-alun semua menoleh dan melihat ke menara yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Mereka melihat tiga pemuda dan pemudi berdiri di puncak menara. Berdiri di tengah adalah kecantikan tiada taraf yang mengenakan gaun putih polos. Itu adalah Yun Yao. Dua pemuda di samping Yun Yao adalah Bai Wuchen dan Hao Meng. Mereka bertiga berdiri dengan bangga di puncak menara. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, tetapi tubuh mereka setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Mereka memiliki aura yang mulia. Dalam sekejap, puluhan ribu orang dan pembudidaya di alun-alun tertarik dengan penampilan heroik ketiganya. Mereka mengungkapkan kekaguman dan pemujaan yang mendalam. Sesaat kemudian, Han Kiao Sheng mengumumkan bahwa kompetisi besar akan segera dimulai. Baru pada saat itulah orang-orang di alun-alun menarik pandangan kaget dan kagum mereka. Han Kiao Sheng, dia mengeluarkan empat puluh batu giok dan melambaikan tangannya. Banyak slip batu giok berubah menjadi lampu hijau yang mengalir, terjalin satu sama lain saat mereka menari di udara. Setiap tongkat giok memiliki nama seorang seniman bela diri muda. Han Kiao Sheng akan membagi empat puluh batang giok menjadi dua puluh pasang secara acak. Seniman bela diri yang sesuai dengan setiap pasang batu giok harus naik ke platform tinggi dan bertarung untuk menentukan pemenangnya. Mendengar namanya, putri kecil itu tertegun sejenak. Dia bergumam dengan suara rendah, aku benar-benar dipilih untuk pertempuran pertama. Ji Tian Xing menepuk pundaknya dan tersenyum memberi semangat. Ke, jangan khawatir, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Putri kecil itu melambaikan tangan kecilnya, wajahnya penuh tekat. Pada saat ini, Han Kiao Sheng sekali lagi mengeluarkan sepasang batu giok dan membaca dengan lantang, pertandingan kedua, Wei Ling Feng melawan Sun Keixian. Selanjutnya, dia mengambil banyak batu giok dan membacakan nama banyak seniman bela diri muda. Pertandingan ketiga, Fan Jianren versus He San Ming. Pertandingan keempat, Jiang Bayu melawan Sun Wu Ming. Utaran kelima. Ketika Han Kiao Sheng selesai membaca hasil dari 20 undian, dia dengan lantang mengumumkan dimulainya kompetisi besar. Kedua diaken itu turun dari mimbar tinggi dan berdiri di bawah mimbar untuk menyaksikan pertempuran itu. Seorang pemuda tampan naik ke panggung tinggi dan berdiri dengan pedang di tangannya. Nama orang ini adalah Pei Anyu. Dia adalah seorang jenius muda dari negeri walet yang telah mencapai tingkat keempat alam energi sejati pada usia 17 tahun. Ekspresinya tenang saat dia berdiri di atas panggung. Tatapannya tertuju pada putri kecil, Ji Ke. Putri kecil itu melambaikan tangannya ke Ji Tian Xing dan buru-buru naik ke arena dengan pedangnya. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, bakat seni bela dirinya luar biasa dan dia berada di tingkat keempat dari alam energi sejati. Selain itu, dia telah menyebutkan kepada Ji Tian Xing bahwa dia telah mencapai puncak tingkat keempat alam energi sejati dan dapat menembus ke tingkat kelima alam energi sejati kapan saja. Ini adalah pertempuran pertama dari persaingan besar, jadi Pei Anyu dan putri kecil sangat berhati-hati. Keduanya saling berhadapan selama 10 napas waktu, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menyerang terlebih dahulu. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung mau tidak mau berteriak serempak, mendesak mereka berdua untuk bergerak cepat. Oleh karena itu, Pei Anyu menangkupkan tangannya ke putri kecil itu dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, saya minta maaf telah menyinggung Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedangnya dengan dentang dan menikamnya ke arah putri kecil secepat angin. Putri kecil sudah siap dan tidak ragu untuk mengeluarkan pedangnya untuk melakukan serangan balik, mengirimkan beberapa lampu pedang yang menyilaukan. Dentang, dentang, dentang. Keduanya berpisah dalam sekejap, dan ketika mereka berpapasan, mereka bertukar dua gerakan dalam sekejap. Kekuatan putri kecil memang lebih unggul, dan dia membuat lubang di jubah Pei Anyu. Penonton di bawah panggung langsung berseru, dan banyak orang mulai berdiskusi dengan lantang. Wajah Pei Anyu menjadi gelap, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak berani menahan diri lagi. Setelah berteriak rendah, dia melambaikan pedangnya pada putri kecil itu dengan seluruh kekuatannya. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertarung lagi, dan sosok mereka melintas dan bergerak di sekitar arena, mengirimkan cahaya pedang yang menyilaukan. Untuk sesaat, arena dipenuhi dengan pedangki, dan angin kencang bertiup. Keduanya bertarung dengan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenang setelah puluhan jurus. Penonton yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan dimabukkan oleh pertarungan. Namun, pangeran kecil, jiling, seperti para jenius top lainnya. Dia bahkan tidak repot-repot menonton pertarungan di arena. Dia diam-diam menatap Jitian Singh, dan senyum dingin muncul di matanya. Huh, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tidak lama kemudian, pangeran ini akan membuatmu menderita kekalahan telak di depan semua orang, dan kemudian mengirimmu ke surga barat dengan pedang. Hur-hur, aku bertanya-tanya bagaimana perasaanmu ketika kamu dikalahkan oleh kultivasi seumur hidupmu. Tanpa sadar, seratus napas waktu berlalu. Putri kecil dan Pei Anyu bertarung dengan sengit selama lebih dari 50 langkah, dan pemenang akhirnya ditentukan. Putri kecil itu dipukul tiga kali, dan darah merah tua menyembur keluar dari lukanya, menodai gaun kuning mudanya dengan noda darah. Untungnya, dia tidak melukai bagian vitalnya, dan itu tidak memengaruhi sisa pertarungan. Cedera Pei Anyu jauh lebih parah. Dia dipukul lebih dari 20 kali, dan jubahnya diwarnai merah. Di bawah luka berat, dia tidak bisa lagi bertahan, dan pedang harta karun di tangannya dikirim terbang oleh pedang putri kecil itu. Dia hanya bisa dengan enggan mengakui kekalahan. Melihat Pei Anyu mengaku kalah di depan semua orang, di akon Han Kyu Seng mengumumkan hasilnya dengan lantang. Babak pertama, Pei Anyu kalah, dan Ji kemaju. Kerumunan di alun-alun bersorak-sorai, dan diskusi yang deras terdengar. Pei Anyu meninggalkan panggung dalam keadaan menyesal. Putri kecil itu berdiri dengan bangga di peron tinggi, memperlihatkan wajah penuh senyum, menikmati sorak-sorai dan pujian dari orang banyak. Sesaat kemudian, putri kecil itu juga berjalan menyusuri arena dan kembali ke sisi Ji Tian Sing. Ji Tian Sing buru-buru membantunya membalut lukanya, dan membiarkannya mengonsumsi pil untuk memulihkan esensi aslinya. Bab 74 Setelah ini, pertandingan kedua dimulai. Seorang pemuda tampan berjubah hitam dan seorang pemuda yang mengenakan baju besi merah menyala berjalan ke atas panggung pada saat yang bersamaan. Pemuda tampan berjubah hitam itu adalah salah satu dari pahlawan hitam putih, Wei Ling Feng, seorang jenius yang berada di peringkat 10 besar kerajaan Azure Cloud. Dan seniman bela diri muda yang mengenakan baju besi merah menyala itu adalah tuan muda dari beberapa keluarga berpengaruh di kota Kekaisaran. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tingkat ketiga dari True Elemen Realm dan juga memiliki ketenaran di kota Kekaisaran, dia sama sekali bukan tandingan Wei Ling Feng. Lagipula, kekuatan Wei Ling Feng mencapai tingkat kelima dari alam elemen sejati. Puluhan ribu penonton di Alun-Alun pernah mendengar nama Wei Ling Feng sebelumnya dan mengetahui kekuatannya. Oleh karena itu, tidak ada yang optimis tentang pemuda yang mengenakan baju besi merah menyala bernama Sun Keixian. Melihat kedua orang itu masing-masing memegang pedang berharga mereka dan saling berhadapan setelah naik ke atas panggung, penonton yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiskusi. Dengan kekuatan Wei Ling Feng, dia tidak perlu bertarung sama sekali dan pasti bisa menempati peringkat 10 besar. Iya, Wei Ling Feng adalah seorang jenius yang berada di peringkat 10 besar. Sun Keixian sama sekali bukan tandingannya. Kurasa Sun Keixian paling banyak bisa bertahan 10 langkah di bawah tangan Wei Ling Feng dan akan dikalahkan. 10 gerakan. Saya pikir dia akan dikalahkan dalam 6 gerakan. 5 gerakan. Paling banyak 5 gerakan. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, Sun Keixian di atas panggung membuka mulutnya untuk berbicara. Ekspresinya sangat jelek, dan nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia berkata kepada Wei Ling Feng, Kakak Wei, lupakan saja jika kita tidak melawan pertandingan ini, aku bersedia mengaku kalah. Huhu. Ingin menjadi ikan mas yang melompati gerbang naga dan masuk ke sekte pilar langit sebagai murid, tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan keberuntungan. Tidak ada yang mengira bahwa Sun Keixian sebenarnya tidak menghunus pedangnya untuk bertarung dan langsung mengaku kalah. Kerumunan di alun-alun segera meledak menjadi gempar. Banyak orang mulai berdiskusi. Beberapa orang mengejek Sun Keixian karena pengecut dan takut bertarung, sebenarnya langsung mengaku kalah tanpa bertarung. Tetapi beberapa orang merasa bahwa tindakan Sun Keixian bijaksana. Daripada dikalahkan setelah bertukar beberapa jurus, lebih baik mengakui kekalahan secara langsung. Selanjutnya, ketika semua orang mendengar kata-kata Sun Keixian, mereka semua mengerti artinya. Dia juga memiliki keinginan untuk memasuki sekte pilar langit dan terbang ke surga dalam satu ikatan. Hanya saja keberuntungannya terlalu buruk, ditarik untuk bertarung dengan Wei Ling Feng. Ini adalah takdir. Seperti yang dia katakan, ingin menjadi ikan mas yang melompati gerbang naga untuk menjadi naga sejati, tidak hanya mengandalkan kekuatan, itu juga membutuhkan keberuntungan. Diakon Han Kyu Seng dengan lantang mengumumkan hasilnya. Wei Ling Feng menang, dan Sun Keixian tersingkir. Keduanya meninggalkan ring masing-masing. Penonton di bawah ring masih berdiskusi tanpa henti. Selanjutnya, pertempuran ketiga dimulai. Dua seniman bela diri muda melangkah ke arena dan mulai bertarung dengan niat membunuh. Salah satu pemuda yang menggunakan pedang bernama Fan Jianren. Nama ini membawa banyak masalah baginya, dan dia sering diejek dan diejek oleh orang lain. Lawannya kemudian mempermasalahkannya, mengejek dan menghinanya tanpa batas untuk memprovokasi dia. Hasilnya jelas. Fan Jianren kehilangan rasa kesopanan dalam kemarahannya dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Sayangnya, dia dikalahkan. Selanjutnya, pertandingan keempat dan kelima dilakukan dalam rangka. Pasangan seniman bela diri muda naik ring satu demi satu. Setelah pertarungan sengit, hasilnya diputuskan di tengah diskusi dan sorakan puluhan ribu penonton. Yang kalah tersingkir secara menyedihkan dan meninggalkan panggung dengan sedih. Pemenang akan maju ke babak berikutnya dan menikmati sorakan dan pujian dari banyak orang. Dua jam berlalu. Selama periode ini, total 14 pasang seniman bela diri naik panggung untuk bertarung, dan tujuh di antaranya tersingkir. Di antara tujuh yang berhasil maju adalah para jenius top seperti Jiang Baiyu dan Jian Wusheng. Akhirnya, pertempuran kelima belas dimulai, dan giliran Jitiansing yang memasuki ring. Lawannya adalah seorang seniman bela diri muda di tingkat keempat alam elemen sejati bernama Wan Silin. Orang ini adalah tuan muda dari klan Wan yang berpengaruh di kota Kekaisaran. Di masa lalu, dia menjadi musuh Jitiansing, dan ada keluhan di antara mereka. Wan Silin adalah orang pertama yang melompat ke atas ring. Berdiri di platform tinggi, dia mencibir ke arah Jitiansing dan bahkan mengaitkan jarinya dengan ejekan. Cahaya dingin melintas di mata Jitiansing saat dia berjalan kering dengan pedang naga hitam di tangannya. Seketika, tatapan puluhan ribu penonton berkumpul di Jitiansing, dan mereka mulai berdiskusi dengan antusias dengan ekspresi yang rumit. Jitiansing akhirnya memasuki ring. Ini adalah pertempuran pertamanya. Hei hei, meskipun orang ini telah pulih ke alam elemen sejati, aku tidak tahu level apa dia. Bisakah dia mengalahkan Wan Silin? Menurutku, tidak peduli seberapa cepat kekuatan Jitiansing pulih, tidak mungkin dia mengalahkan Wan Silin, yang berada di tingkat keempat realm elemen sejati. Saya mendengar bahwa Wan Silin memiliki dendam dengan Jitiansing. Wan Silin pasti akan mengalahkan Jitiansing dengan segala cara. Apakah Jitiansing adalah orang yang tidak berguna atau seorang jenius yang telah pulih ke alam elemen sejati akan segera terungkap? Di atas panggung, Wan Silin menatap Jitiansing dengan senyum dingin. Nada suaranya dipenuhi ejekan saat dia berkata, Jitiansing, saat itu, kamu menamparku tiga kali di depan semua orang di rumah judi. Aku tidak akan pernah melupakan dendam ini. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depan seluruh kota dan membuatmu memohon belas kasihan. Aku akan membalas penghinaanku. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Saat itu, kamu bersekongkol melawan murid keluarga Jiku dan membuat mereka kecanduan judi. Kamu bahkan menghasut mereka untuk mencuri satu juta tail perak untuk berjudi. Aku hanya memberimu hukuman kecil. Aku sudah memberimu banyak wajah pada keluarga Wan. Kau ingin aku memohon belas kasihan. He he, mungkin di kehidupan selanjutnya. Jitiansing melengkungkan bibirnya dan menunjukkan senyum menghina. Mata Wan Silin dipenuhi amarah. Dia berteriak dengan suara rendah, He he, Jitiansing, kamu terlalu sombong. Semua orang di kota mengatakan bahwa kamu telah pulih ke alam elemen sejati. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu dapat pulih dalam waktu singkat. Kamu yang tidak berguna, Ji ingin membalikan keadaan dan menghilangkan rasa malumu. Anda pasti sedang bermimpi. Wan Silin berteriak dengan marah. Dia segera menghunus pedangnya dan menyerang Jitiansing dengan sekuat tenaga. Desir, desir, desir. Tiga garis cahaya pedang tajam menebas tiga titik vital Jitiansing. Kita akan tahu siapa yang tidak berguna nanti. Jitiansing mencibir, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghunus pedangnya. Dia menggunakan gerak kaki misterius dan sosoknya berkedip-kedip. Dia dengan mudah menghindari tiga garis cahaya pedang. Kamu tidak menarik pedangmu. Kamu terlalu sombong. Wan Silin tampak seperti sangat terhina. Matanya dipenuhi amarah. Dia melambaikan pedangnya lagi dan lima garis cahaya pedang menyelimuti sosok Jitiansing. Sosok Jitiansing berkedip berulang kali. Dia dengan mudah menghindari cahaya pedang lagi dan berkata tanpa ekspresi. Kamu tidak layak bagiku untuk menghunus pedangku. Para seniman bela diri di sekitar ring menatap pertarungan di atas ring. Saraf mereka tegang. Melihat serangan sengit Wan Silin dan Jitiansing tidak menghunus pedangnya, kerumunan mulai saling berbisik. Pada saat ini, ketika orang banyak mendengar kata-kata percaya diri Jitiansing, mereka menjadi gempar. Haha, Jitiansing benar-benar sombong. Huff, orang itu hanya memasang front berani. Jika dia sangat kuat, mengapa dia mengelak dan tidak melawan? Jadi bagaimana jika dia telah pulih ke alam elemen sejati? Dia masih bukan tandingan Wan Silin. Hehehe, sepertinya Jitiansing hanya mampu. Sungguh mimpi yang bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa masuk 10 besar di turnamen. Bab 75 Di arena, Wan Silin sangat marah dengan provokasi Jitiansing. Ia tidak segan-segan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan skill ultimatenya. Dia melambaikan pedangnya dan menebas delapan sinar cahaya pedang. Gail delapan pedang. Delapan sinar cahaya pedang menyilaukan menyebar. Tiba-tiba, embusan angin bertiup di arena dan berguling ke arah Jitiansing. Ekspresi Jitiansing tidak berubah. Sosoknya melintas tiga kali dan jaraknya 10 meter. Dia tidak hanya menghindari skill pamungkas Wan Silin, tapi dia juga bergerak ke belakang Wan Silin seperti hantu. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Jitiansing berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pisau untuk menebas leher Wan Silin. Wan Silin baru saja menggunakan skill ultimatenya dan berada di titik terlemahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Jitiansing dari belakangnya. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan shock. Sebelum dia sempat bereaksi, lehernya dihantam oleh telapak tangan Jitiansing. Bam! Dalam suara teredam, telapak tangan Jitiansing meledak dengan kekuatan yang kuat. Mata Wan Silin menjadi hitam dan pingsan di tempat. Dia menendang punggung Wan Silin lagi, membuatnya terbang di tempat. Wan Silin jatuh dari panggung dalam keadaan menyesal. Tidak ada keraguan bahwa Jitiansing telah menang. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan senjatanya. Dia mengalahkan Wan Silin, yang berada di tingkat keempat alam energi sejati, hanya dalam tiga langkah. Pada saat itu, seluruh alun-alun hening. Puluhan ribu orang memandang Jitiansing dengan kaget. Mereka tidak percaya dengan hasil ini. Setelah beberapa saat, kerumunan di alun-alun kembali sadar dan berdiskusi. Bagaimana ini mungkin? Jitiansing masih menjadi sampah di alam pemurnian tubuh bulan lalu. Hanya dalam satu bulan, dia pulih ke alam energi sejati. Dia tidak hanya menghancurkan formasi suan senjata ilusi, tetapi dia juga mengalahkan Wan Silin dalam tiga gerakan. Ini tidak bisa dipercaya. Yang paling penting adalah Jitiansing bahkan tidak menghunus pedangnya. Dia bahkan tidak menggunakan senjatanya, namun dia dengan mudah mengalahkan Wan Silin. Seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya. Alun-alun itu berisik. Mereka yang mengejek Jitiansing dan memutuskan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Wan Silin sangat malu sehingga wajah dan telinga mereka memerah. Mereka berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Pada saat ini, Han Kiao Sheng dengan lantang mengumumkan hasilnya. Wan Si dikalahkan, dan Jitiansing menang. Baru saat itulah Jitiansing dengan tenang berjalan menuruni panggung di bawah tatapan puluhan ribu orang dan kembali ke sisi putri kecil. Putri kecil telah melihatnya dengan mudah mengalahkan Wan Silin dengan matanya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga wajah kecilnya memerah. Dia gelisah dan bersemangat. Kakak Tiansing, kamu luar biasa. Hahaha, kamu tidak melihat reaksi para bajingan itu. Mereka semua tercengang dan tercengang. Baru saja, mereka menertawakanmu karena melebih-lebihkan dirimu. Sekarang, mereka sangat malu sampai ingin mati. Tiansing GG, aku tahu kamu tidak akan kalah. Jitiansing menang, tetapi putri kecil itu bahkan lebih bahagia dan bersemangat daripada dia. Melihatnya menari dengan gembira, Jitiansing mengungkapkan senyum lembut. Baiklah, keke, masih ada putaran kedua kompetisi nanti. Apakah kamu bisa memasuki sekte bantalan langit atau tidak akan tergantung pada putaran berikutnya. Kamu harus bergegas dan memulihkan esensi sejatimu. Oke, putri kecil itu menganggup dan dengan cepat menjadi tenang. Dia diam-diam menyempurnakan kekuatan obat dan memulihkan esensi sejatinya. Setelah itu, beberapa pasang seniman bela diri muda naik ke atas ring dan mulai berkompetisi dan bertarung. Meskipun seniman bela diri yang naik ke atas panggung semuanya setidaknya berada di tingkat kedua alam esensi sejati dan bertarung dengan sekuat tenaga, pertempuran itu sangat intens. Namun, Jitiansing tidak terlalu tertarik dengan pertarungan di atas panggung. Matanya diam-diam menyapu pangeran kecil, Jian Wusheng, dan pahlawan hitam putih. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya, pertempuran terakhir dari babak pertama dimulai. Pangeran Cilik, Jiling, berjalan ke atas panggung dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia berdiri dengan bangga di atas panggung. Saat penonton di alun-alun melihat pangeran kecil muncul, mereka langsung bersorak kegirangan. Terutama gadis dan gadis muda itu, mereka semua mengungkapkan kekaguman yang mendalam di mata mereka dan bersorak untuknya tanpa mempedulikan citra mereka. Tidak ada jalan lain. Reputasi Jiling di Kerajaan Langit Cerah terlalu gemilang. Dia diakui oleh orang-orang sebagai pria yang baik hati dan saleh yang memiliki kemampuan dan integritas. Siapa yang tahu berapa banyak gadis dan wanita muda yang menganggapnya sebagai kekasih impian mereka dan ingin menikah dengannya. Lawan Jiling disebut Pei Kian Fan. Dia adalah seorang jenius berusia sekitar 18 tahun dan memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam esensi sejati. Meskipun suara Jiling sangat keras, puluhan ribu orang di alun-alun bersorak untuknya. Namun, bakat bela diri Pei Kian Fan luar biasa dan dia masih muda dan sembrono. Dia pasti tidak akan takut berperang. Seperti yang diketahui semua orang, dan Tian bawaan Jiling rusak dan dia ditakdirkan untuk menjadi orang lemah di alam penyempurnaan tubuh selama sisa hidupnya. Setengah bulan yang lalu, dia memperoleh bunga bintang merah dan memperbaiki dan Tiannya yang rusak, berhasil mencapai alam esensi sejati. Namun, hanya setengah bulan telah berlalu dan dia paling banyak berada di level kedua dari alam esensi sejati. Tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat ketiga dari alam esensi sejati. Tidak peduli seberapa mengerikannya seseorang, juga tidak mungkin untuk naik tiga tingkat dalam waktu setengah bulan. Ini adalah pengetahuan umum dalam daubela diri. Pei Kian Fan memprediksi hal ini. Itulah mengapa dia tidak takut dan dengan percaya diri menghunus pedangnya untuk menyerang. Pangeran muda, maaf telah menyinggungmu. Pei Kian Fan berteriak pelan dan mengayunkan pedangnya, menebas empat lampu pedang. Tubuhnya gesit seperti burung layang-layang saat dia menerkam ke arah jiling. Jiling segera diselimuti oleh cahaya pedang dan dikelilingi oleh bahaya. Namun, ekspresinya tidak berubah. Senyum lembut dan percaya diri masih menggantung di bibirnya. Ketika cahaya pedang tiba di depannya, cahaya dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba menghunus pedangnya untuk melakukan serangan balik. Dentang. Pedang berharga itu terhunus dan mengeluarkan dengungan pedang yang tajam, menyala dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Swash. Cahaya pedang dingin yang menusuk membuat lintasan aneh di udara. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, itu langsung mengalahkan empat lampu pedang Pei Kian Fan. Kerumunan hanya mendengar suara dingringan dan melihat pedang berharga di tangan Pei Kian Fan dikirim terbang. Pedang berharga menarik busur di udara dan jatuh di bawah panggung. Pada saat yang sama, pedang berharga di tangan jiling juga diletakkan di leher Pei Kian Fan. Sosok Pei Kian Fan yang secepat angin juga tiba-tiba menegang dan berhenti. Seluruh hadirin terdiam. Puluhan ribu orang di alun-alun semuanya membuka mata lebar-lebar karena terkejut, mengungkapkan ketidakpercayaan yang kental. Semua diskusi dan sorakan tiba-tiba berakhir. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berani percaya bahwa kekuatan pangeran muda jiling sebenarnya sangat hebat. Dia sebenarnya dengan mudah mematahkan jurus pedang Pei Kian Fan dan langsung mengalahkan Pei Kian Fan. Pei Kian Fan, yang berada di tingkat ketiga alam elemen sejati, bahkan tidak bisa menahan salah satu pedangnya. Ini terlalu mengejutkan. Seberapa tangguhkah kekuatan pangeran muda jiling? Tingkat keempat dari alam elemen sejati? Atau tingkat kelima? Atau tingkat keenam? Berpikir sampai di sini, banyak orang menarik nafas dingin, mengungkapkan pemujaan fanatik. Detik berikutnya, sorakan dan teriakan yang menggetarkan bumi meletus dari kerumunan. Banyak orang mulai berdiskusi dengan semangat tinggi. Pedang pangeran muda jiling yang tampaknya dibantu oleh dewa sangat mengejutkan semua orang. Alun-nalun sangat bising. Semua orang menebak kekuatan dan ranah jiling. Hanya Jitian Sing yang tanpa ekspresi. Matanya menjadi semakin suram. Bab 76 Setelah Han Kyuseng mengumumkan hasil pertandingan, putaran pertama kompetisi akbar berakhir. Dari 40 pesilat muda yang mengikuti kompetisi akbar itu, 20 tersingkir, dan 20 yang menang berhasil melaju. Han Kyuseng naik panggung sekali lagi dan mengeluarkan 20 lot batu giyok, mulai menarik undian untuk menentukan putaran kedua pertandingan. Desir, 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 desir. 20 batu giyok terbang ke langit, berubah menjadi aliran cahaya biru, menjalin dan menari. Semua orang memandangi kumpulan cahaya biru itu, menunggu hasil undian. Bagi para seniman bela diri yang berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi, hasil undian sangat penting. Ini menyangkut apakah mereka bisa memasuki sekte bantalan langit atau tidak, dan itu menyangkut nasib mereka. Akhirnya, 20 lot batu giyok secara acak dibagi menjadi 10 pasang, diam-diam mengambang di depan Han Kyuseng. Dia mengeluarkan dua lot batu giyok dan mengumumkan hasil pengundian dengan keras. Pertandingan pertama, Jian Wusheng melawan Kiyu Yuanwu. Pertandingan kedua, Jike versus Nordmon Buluo. Pertandingan ketiga, Wei Lingfeng versus Yin Jian. Pertandingan keempat, Jiling versus Wulong. Pertandingan kelima, Jitiansing melawan Jiang Bayu. Pertandingan keenam, Han Kyuseng secara berurutan menarik 10 pasang batu giyok dan mengumumkan urutan dan lawan dari 20 seniman bela diri. Setiap kali dia selesai membaca nama sepasang seniman bela diri, itu akan membangkitkan diskusi dari kerumunan di alun-alun. Dan ketika dia membaca nama pasangan kelima dari seniman bela diri, puluhan ribu orang di alun-alun berteriak kaget. Tidak ada yang mengira Jitiansing benar-benar akan berhadapan dengan Jiang Bayu. Pertempuran ini sangat penting. Yang kalah akan tersingkir, dan pemenangnya akan masuk 10 besar kompetisi besar dan berhasil memasuki Sekte Bantalan Langit sebagai murid. Dengan cara ini, antara Jitiansing dan Jiang Bayu, satu pasti akan tersingkir, dan yang lainnya akan memasuki Sekte Bantalan Langit. Pertandingan ini adalah pertarungan takdir. Namun, Jitiansing dan Jiang Bayu, dua orang ini, adalah topik yang paling banyak dibicarakan dalam tiga hari terakhir. Jiang Bayu gagal membersihkan formasi, sementara Jitiansing berhasil membersihkan formasi mendalam senjata ilusi. Ketika warga kota kekaisaran membahas masalah ini, mereka semua akan menyebut nama Jiang Bayu, menggunakan kegagalannya untuk memicu kesuksesan Jitiansing. Banyak orang secara tidak sadar merasa bahwa Jitiansing mungkin lebih kuat dari Jiang Bayu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk berhasil memecahkan formasi. Namun, ini hanya tebakan semua orang. Jitiansing dan Jiang Bayu belum pernah bertarung langsung sebelumnya. Dan sekarang, gambar acak Han Kiao Sheng telah mengikat mereka berdua. Puluhan ribu orang di alun-alun semuanya berpikir, mungkinkah ini kehendak surga? Apakah ditakdirkan bahwa mereka berdua akan memiliki pertempuran yang ditakdirkan? Segera, Han Kiao Sheng mengumumkan urutan dan kandidat untuk 10 pertandingan, dan kemudian dengan lantang mengumumkan dimulainya kompetisi. Kedua seniman bela diri muda itu melangkah ke atas ring dan berdiri 10 meter dari satu sama lain. Mereka saling berhadapan dengan niat membunuh. Salah satu pemuda berjubah biru bernama Qi Yu Yuan Wu. Dia adalah seorang jenius SWAT Dao dengan beberapa ketenaran di Clear Sky Kingdom. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan tingkat keempat dari alam elemen sejati. Pria muda lainnya berpakaian hitam. Penampilannya rata-rata, dan ada bekas luka di pipi kanannya. Orang ini tidak lain adalah Jian Wu Sheng, seorang maniak kultivasi yang terobsesi dengan pedang. Dia memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari True Element Realm. Di masa lalu, dia selalu ditekan oleh Ji Tian Xing dan hanya bisa menduduki peringkat kedua di Kerajaan Langit Cerah. Sekarang, di antara 20 seniman bela diri muda, dia adalah ahli nomor satu di permukaan. Oleh karena itu, ketika Qi Yu Yuan Wu mengetahui bahwa lawannya adalah Jian Wu Sheng, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Perbedaan kekuatan antara keduanya adalah dua tingkat. Hasil pertempuran itu sudah jelas. Jian Wu Sheng hanya menggunakan lima jurus dan dengan mudah mengalahkan Qi Yu Yuan Wu. Han Kiao Sheng mengumumkan hasil pertempuran di tempat. Jian Wu Sheng berhasil maju ke sepuluh besar dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Sekte Pilar Langit. Qi Yu Yuan Wu tersingkir secara menyedihkan. Dia hanya bisa berjalan menuruni ring dengan hati penuh penyesalan. Dia pergi dengan enggan. Babak kedua kompetisi dimulai. Lawan putri kecil itu adalah Bei Xian Buluo. Dia adalah tuan muda dari keluarga aristokrat Bei Xian Kota Kekaisaran dan juga seorang jenius muda. Dia juga berada di tingkat keempat true element realm seperti putri kecil. Pencapaian pedang dao mereka sangat indah. Namun, sang putri kecil mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini dan bahkan menggunakan kartu trufnya. Keduanya bertarung selama seperempat jam dan bertukar lebih dari seratus langkah sebelum hasilnya diputuskan. Putri kecil mengalahkan Bei Xian Buluo dengan biaya tujuh serangan pedang. Dia masuk sepuluh besar dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte pilar langit. Setelah Han Kiao Sheng mengumumkan hasilnya, putri kecil itu berjalan menuruni ring dengan wajah pucat. Dia buru-buru membalut lukanya dan mengonsumsi pil obat untuk memulihkan esensi sejatinya. Pertarungan ketiga bahkan lebih seru. Wei Ling Feng, salah satu pahlawan hitam putih, dan lawannya, Yin Jian, keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan menampilkan teknik pedang yang sangat indah, membuat puluhan ribu penonton bersorak. Pada akhirnya, Wei Ling Feng mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan, dengan mulus masuk sepuluh besar. Saat pertempuran keempat dimulai, Pangeran Kecil, Jiling, dan Wulong naik ke atas ring. Wulong adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari True Element Realm. Adapun kekuatan Jiling, masih sulit diurai. Keduanya hanya bertukar lebih dari 20 gerakan di atas panggung, dan Jiling dengan mudah mengalahkan Wulong. Puluhan ribu orang di alun-alun bersorak keras atas kemenangan Jiling. Kerumunan meletus menjadi diskusi. Semua orang tidak berani percaya bahwa kekuatan Jiling benar-benar meningkat sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa dengan mudah mengalahkan seniman bela diri True Element Realm tingkat keempat. Ini terlalu tak terbayangkan. Ji Tian Xing telah mengamati pertempuran Jiling dan Wulong selama ini. Dia tahu bahwa Jiling menyembunyikan kekuatannya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Kekuatan sejati Jiling kemungkinan besar telah mencapai tingkat ketujuh dari alam elemen sejati. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia hanya membutuhkan 3 hingga 5 gerakan dan bisa mengalahkan Wulong. Ini juga membuat Ji Tian Xing sangat yakin bahwa God Seizing Bat pasti disempurnakan oleh Jiling. Lagi pula, God Seizing Bat merebut kultivasi seumur hidupnya. Setelah Jiling benar-benar menyempurnakan God Seizing Bat, dia bisa memiliki kekuatan True Element Realm 7 Level. Berpikir sampai di sini, Ji Tian Xing mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sedikit niat membunuh sedingin es melintas di matanya. Ji Ling? Oh, Ji Ling. Orang yang menghasut Ling Yunfei untuk merebut God Seizing Bat adalah kamu. Orang yang menyelamatkan Ling Yunfei di Aprikot Manor malam itu juga kamu. Ternyata kamu adalah dalang di balik layar, orang yang paling hina dan jahat. Segera, pertandingan kelima dimulai. Ji Tian Xing dan Jiang Bayu naik ke atas panggung pada saat yang sama, masing-masing memeluk pedang harta karun dan saling berhadapan di atas panggung. Ji Tian Xing menatap Jiang Bayu tanpa ekspresi, tatapannya dingin. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Jiang Bayu. Bertarung di atas panggung hari ini juga ditentukan oleh takdir. Tapi Jiang Bayu memelototinya dengan senyum dingin di wajahnya, matanya melonjak karena amarah dan niat membunuh. Ji Tian Xing, tidak menyangka lawanmu sebenarnya adalah aku, kan? Nasib benar-benar ajaib. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Dekan Han karena membiarkan Anda dan saya bertarung di depan semua orang. Jiang Bayu mengungkapkan senyum dingin yang sombong, nadanya dipenuhi amarah. Dalam tiga hari ini, kamu menjadi pusat perhatian, sementara aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Ji Tian Xing, apakah kamu tahu betapa aku membencimu? Hari ini, aku akan mengalahkanmu dengan jujur dan adil di depan beberapa puluh ribu warga kota kekaisaran. Saya ingin semua orang melihat bahwa saya, Jiang Bayu, adalah jenius Marsial Dao yang sebenarnya. Dan kamu baru saja menerobos Grand Array dengan keberuntungan. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Bab 77 Suara Jiang Bayu dengan jelas menyebar kelebih dari setengah alun-alun, dan puluhan ribu warga kota kekaisaran mendengarnya dengan jelas. Keributan pecah di kerumunan, dan banyak orang saling berbisik. Dalam tiga hari ini, orang yang paling banyak dibicarakan di kota kekaisaran adalah Jiang Bayu dan Ji Tian Xing. Jiang Bayu telah menjadi batu loncatan Ji Tian Xing untuk bangkit kembali. Masuk akal baginya untuk menjadi sangat marah dan menyimpan kebencian terhadap Ji Tian Xing. Sedemikian rupa sehingga banyak pembudidaya di alun-alun merasa darah mereka mendidih dari kata-kata Jiang Bayu. Mereka juga setuju dengan kata-kata Jiang Bayu dan menantikan adegan Jiang Bayu mengalahkan Ji Tian Xing di depan umum. Untuk sesaat, sorakan pecah di antara kerumunan, dan banyak orang bersorak untuk Jiang Bayu. Di atas panggung, ekspresi Ji Tian Xing masih tenang seperti biasanya. Dia memandang Jiang Bayu dengan acuh-ta'acuh, dan sudut mulutnya melengkung menjadi sedikit senyum dengan sedikit ejekan. Jiang Bayu, aku bersimpati padamu. Namun, ini mungkin nasib Anda. Ekspresi Jiang Bayu menjadi lebih suram. Dia memelototinya dengan tatapan tajam dan berteriak, Ji Tian Xing, apa maksudmu dengan ini? Ji Tian Xing mencibir mengejek. Saat itu, ketika aku adalah jenius nomor satu di kota Kekaisaran, kamu diinjak-injak di bawah kakiku dan tidak terkenal. Tiga hari yang lalu, kamu gagal menembus formasi, dan aku berhasil menembus formasi mistik persenjataan ilusi. Kegagalanmu yang menyebabkan berita tentang aku memulihkan kekuatanku menyebar ke seluruh kota Kekaisaran, menimbulkan sensasi. Hari ini, kamu masih akan dikalahkan olehku dan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki sekte pilar langit. Tidak peduli di masa lalu atau sekarang, kamu adalah batu loncatanku. Ini adalah takdirmu. Katakan padaku, haruskah aku bersimpati padamu. Mendengar ini, puluhan ribu orang dialun-nalun gempar. Semua orang mengungkapkan ekspresi yang rumit dan pecah menjadi diskusi yang deras. Ya Tuhan, Ji Tian Xing sebenarnya sangat percaya diri. Terlalu sombong, dia hanya sombong. Mantan jenius nomor satu kembali lagi, dan dia masih sangat percaya diri dan sombong. Jika Ji Tian Xing mengalahkan Jiang Bayu hari ini, maka Jiang Bayu akan benar-benar seperti yang dia katakan, ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan. Sungguh menyedihkan. Suara diskusi yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh alun-alun. Jiang Bayu sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Ji Tian Xing, kamu terlalu sombong. Aku akan melumpuhkanmu sekarang dan memberitahumu bahwa sampah akan selalu menjadi sampah. Jiang Bayu yang marah berteriak dengan marah saat dia menghunus pedangnya dan menyerang Ji Tian Xing. Delapan pedang ular emas. Begitu dia bergerak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik pedangnya yang paling indah. Delapan lampu pedang emas menembus ke arah Ji Tian Xing, menyerang titik vitalnya dari segala arah, menyelimuti sosoknya dan meninggalkannya tanpa tempat untuk bersembunyi. Ji Tian Xing tidak mundur. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia segera mengaktifkan kekuatan embryo pedang dan menampilkan enam kilatan pedang ki. Desir, 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 desir. Delapan lampu pedang emas segera rusak dan menghilang dalam sekejap mata. Ekspresi Jiang Bayu berubah. Dia menerkam ke arah Ji Tian Xing lagi dan menebas delapan lampu pedang. Tarian liar ular emas. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia memegang pedang naga hitam di tangan kirinya dan melakukan seni kontrol pedang dengan tangan kanannya, mengendalikan enam kilatan pedang ki untuk melakukan serangan balik. Desir, 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 desir. Enam kilatan pedang ki langsung terbagi menjadi dua belas kilatan pedang ki. Mereka menari dan terjalin dengan cepat, membentuk jaring pedang. Jaring pedang memblokir delapan kilatan pedang ki dan menyelimuti Jiang Bayu, membunuhnya dengan kecepatan kilat. Jiang Bayu segera jatuh ke dalam situasi berbahaya dan dipaksa mundur berulang kali oleh jaring pedang. Dalam sekejap mata, beberapa luka muncul di tubuhnya dari pedang ki, dan darah merah gelap mengalir keluar. Berengsek! Teknik pedang macam apa ini? Jiang Bayu terkejut dan marah. Dia mengayunkan pedangnya dengan terburu-buru untuk memblokir jaring pedang. Ji Tian Xing hanya berjarak enam meter darinya. Dia menggunakan sword control art untuk mengontrol jaring pedang untuk menyerang dan mendekat selangkah demi selangkah. Jiang Bayu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Dia tidak bisa memblokir serangan jaring pedang sama sekali, apalagi mendekati Ji Tian Xing. Puluhan ribu rakyat jelata di Alun-Alun juga tercengang. Semua orang mengungkapkan ekspresi ngeri dan meledak menjadi seruan dan diskusi yang tidak percaya. Ya Tuhan, teknik pedang macam apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ini terlalu sulit dipercaya. Ji Tian Xing benar-benar dapat mengendalikan pedang ki dan membentuk jaring pedang untuk menyerang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seniman bela diri True Element Realm? Dikatakan bahwa hanya seniman bela diri Origin Core Realm yang dapat mengontrol pedang ki untuk menyerang dari jarak jauh, bukan? Teknik pedang semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Hari ini benar-benar membuka mata. Pantas saja Ji Tian Xing begitu percaya diri dan sombong serta tidak menganggap serius Jiang Bayu. Ternyata dia telah menguasai teknik pedang yang begitu ajaib. Dia memiliki modal untuk menjadi sombong. Jiang Bayu bahkan tidak bisa menembus diri. Jaring pedang itu. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ji Tian Xing. Bagaimana dia masih bisa bertarung? Huh, Jiang Bayu pasti akan kalah. Segera, seratus nafas waktu berlalu. Jubah putih Jiang Bayu dipotong menjadi benang oleh pedang ki dan berubah menjadi tumpukan kain. Itu benar-benar tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Selain itu, dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 60 luka di sekujur tubuhnya. Darah terus mengalir keluar dari lukanya, mewarnai jubah putihnya menjadi merah tua. Dia benar-benar berubah menjadi pria berdarah. Jiang Bayu mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan dan melepaskan kekuatan penuhnya tanpa peduli tentang hal lain, ingin menerobos blokade dan pencekikan jaring pedang. Namun, jaring pedang menutupi radius 3 meter. Di bawah kendali Ji Tian Xing, tampaknya memiliki kecerdasan dan spiritualitas. Bahkan jika Jiang Bayu dapat merobek celah di jaring pedang, Ji Tian Xing akan segera mengontrol pedang ki untuk menambal celah tersebut. Dengan cara ini, Jiang Bayu tidak akan pernah bisa lepas dari pencekikan jaring pedang. Luka-lukanya terus memburuk, wajahnya sepucat selembar kertas, dan kekuatannya juga cepat habis. Setelah 10 napas waktu, pedang di tangan Jiang Bayu dikirim terbang oleh pedang ki dan jatuh jauh dari arena. Jaring pedang tiba-tiba menghilang dan berubah kembali menjadi 6 pedang ki. Mereka melayang diam-diam di sampingnya dan menunjuk langsung ke kepala dan tenggorokannya. Ji Tian Xing memandang Jiang Bayu dan berteriak dengan nada acuh-ta'acuh, Jiang Bayu, ini takdirmu. Akui kekalahan. Jiang Bayu, yang berlumuran darah dan memiliki wajah berdarah, berdiri di arena dengan linglung. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia telah kalah dari Ji Tian Xing. Terlebih lagi, dia telah kalah-telak. Pada saat ini, harga diri dan kepercayaan dirinya telah dihancurkan oleh Ji Tian Xing. Turunkan martabatnya dan akui kekalahan. Dan di depan puluhan ribu warga Imperial City, Jiang Bayu tidak bisa melakukannya. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan mata yang akan keluar dari rongganya. Dia meraung di bagian atas paru-parunya. Tidak. Ji Tian Xing, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku dan mengaku kalah padamu. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, kamu tidak mau mengaku kalah. Lalu aku akan menjatuhkanmu. Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas dan bergegas ke depan Jiang Bayu. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang dada Jiang Bayu. Jiang Bayu terluka parah dan sudah berada di ujung tali. Dia benar-benar tidak berdaya untuk memblokir atau menghindar. Bam! Dengan suara teredam, Jiang Bayu dikirim terbang. Dia menggambar busur di udara dan jatuh dari arena dengan plop. Dia berguling beberapa putaran sebelum berhenti. Dia berjuang untuk bangun dan menatap Ji Tian Xing dengan amarah. Ji Tian Xing, Anda! Penghinaan yang tak tertandingi menyebabkan darah di tubuhnya mengalir terbalik. Dia sangat marah sehingga dia gemetar. Dia baru saja akan berbicara ketika dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Bab 78 Beberapa saat yang lalu, Jiang Bayu melangkah ke atas panggung dengan penuh percaya diri. Dia mengancam akan mengalahkan Ji Tian Xing di depan umum dan membuktikan bahwa dia jenius. Tetapi pada saat ini, Ji Tian Xing benar-benar tidak terluka. Tetapi dia dipenuhi luka dan memar, menjadi pria berdarah. Dia benar-benar dikalahkan. Dia menolak untuk mengaku kalah dan ditendang dari panggung oleh Ji Tian Xing. Dia bahkan muntah darah dan pingsan di tempat. Aib macam apa ini? Puluhan ribu rakyat jelata dan seniman bela diri di alun-alun semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Setelah hari ini, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh kota Kekaisaran dan Azure Cloud Empire. Jiang Bayu pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Puluhan ribu rakyat jelata di alun-alun berdiskusi dengan penuh semangat. Mata semua orang saat melihat Ji Tian Xing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Han Kyu Seng melangkah ke atas panggung dan mengumumkan hasil kompetisi dengan lantang. Jiang Bayu yang benar-benar dipermalukan tersingkir secara menyedihkan. Ji Tian Xing berhasil masuk sepuluh besar dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte pilar langit. Ji Tian Xing berjalan menuruni panggung dan kembali ke sisi putri kecil itu. Putri kecil itu menari dengan gembira, matanya melonjak karena kegembiraan dan kegelisahan yang kental. Terlalu tak terbayangkan. Kakak Tian Xing, seni pedang apa yang baru saja kamu eksekusi. Itu terlalu luar biasa. Ji Tian Xing sedikit tersenyum dan tidak menjelaskan. Putri kecil itu menarik lengannya dan berkata dengan gembira, bagus sekali. Kakak Tian Xing, Anda akhirnya mendapatkan keinginan Anda dan dapat memasuki sekte pilar langit. Kami berdua lulus kompetisi dan bisa memasuki sekte pilar langit. Ini selalu menjadi tujuan dan impianku. Ji Tian Xing memahami niatnya dan juga tahu alasan mengapa dia begitu bersemangat. Dia mengungkapkan senyum lembut dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah cantik putri kecil itu. Keke, kita akan menjadi kakak dan adik senior di masa depan. En, En, putri kecil itu menganggup berulang kali, matanya yang besar dan jernih menunjukkan antisipasi yang tebal. Setelah itu, sepasang seniman bela diri muda melangkah ke atas panggung satu demi satu dan memulai pertarungan penting yang menentukan. Sekitar dua jam kemudian, lima pasang seniman bela diri muda yang tersisa semuanya menyelesaikan pertandingan mereka. Utaran kedua kompetisi berakhir di sini. Han Kyu Seng melangkah ke atas panggung dan dengan lantang mengumumkan hasil akhirnya. Utaran kedua Grand Entrance Competition tahun ini telah berakhir. Sepuluh seniman bela diri muda telah berhasil maju dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte kami. Sepuluh seniman bela diri ini adalah Jiling, Jian Wu Seng, Jitian Singh, Wei Ling Feng, Jike. Han Kyu Seng membacakan sepuluh nama. Sepuluh orang ini akan menjadi murid dari sekte Bantalan Langit. Para seniman bela diri dan rakyat jelata di Alun-Alun segera mulai berdiskusi dengan ribut. Beberapa orang bersorak gembira, beberapa penuh penyesalan, dan beberapa memiliki ekspresi yang rumit. Puluhan ribu penonton awalnya berpikir bahwa Jiang Bai Yu pasti akan masuk sepuluh besar dan memasuki sekte Pilar Langit. Bagaimanapun, Jiang Bai Yu adalah salah satu dari sepuluh jenius teratas di Kerajaan Langit Cerah. Namun, tidak ada yang menyangka dia akan bertemu Jitian Singh dan dikalahkan oleh Jitian Singh. Pada akhirnya, dia meninggalkan arena dengan menyesal. Adapun, sampah, Jitian Singh, yang telah diejek oleh semua orang dan yang kekuatannya telah jatuh ke alam penyempurnaan tubuh, dia telah berhasil memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte Pilar Langit. Ini adalah kekecewaan besar dalam kompetisi ini, dan melebihi harapan semua orang. Selain itu, ada orang lain dalam kompetisi ini yang tidak diharapkan siapapun. Pangeran Muda Jiling Tidak ada yang menyangka bahwa Jiling, yang dantian bawaannya rusak, tiba-tiba akan menjadi orang yang berbeda. Dia tidak hanya memperbaiki dantiannya, tetapi dia juga mengalahkan beberapa jenius true element realm tingkat keempat dan akhirnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte Pilar Langit. Ini benar-benar kecelakaan. Setelah beberapa saat, ketika diskusi di alun-alun secara bertahap melemah, Han Kyu Seng sekali lagi mengumumkan dengan suara nyaring, meskipun kompetisi tahun ini telah menentukan 10 seniman bela diri teratas dan akan menjadi murid dari sekte Pilar Langit. Namun, putaran ketiga kompetisi akan diadakan selanjutnya untuk menentukan peringkat kekuatan dari 10 seniman bela diri. Seniman bela diri dengan peringkat berbeda akan menerima perlakuan berbeda setelah memasuki sekte Pilar Langit. Seniman bela diri peringkat pertama akan menerima pengasuhan kunci sekte Pilar Langit. Kata-kata Han Kyu Seng langsung menyulut darah panas di hati 10 seniman bela diri muda. Siapa yang tidak ingin merebut tempat pertama, menjadi jenius yang menjadi fokus semua orang, dan menerima pengasuhan kunci sekte Pilar Langit. Ini benar-benar kesempatan terbaik untuk meroket dan terbang ke langit sekaligus. 10 seniman bela diri muda diam-diam mengepalkan tinju mereka saat niat bertarung yang kuat melonjak di hati mereka. Ji Tian Sing tidak terkecuali. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi masuk sekte Pilar Langit, dia diam-diam sudah mengambil keputusan. Dia tidak hanya ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte Pilar Langit, tetapi dia juga ingin memasuki sekte Pilar Langit sebagai tempat pertama. Hanya dengan cara ini dia bisa menerima pengasuhan kunci sekte Pilar Langit dan menjadi jenius tiada taraf seperti Yun Yao di masa depan. Pada saat ini, suara Han Kyu Seng menggelegar seperti bel. Menurut kekuatan 10 seniman bela diri, sekte Pilar Langit telah membuat peringkat awal. Aturan putaran ketiga kompetisi agak spesial. Tidak akan ada undian, tapi sistem tantangan. Jika ada yang keberatan dengan peringkat mereka, mereka dapat mengajukan tantangan ke peringkat yang lebih tinggi. Jika mereka berhasil, mereka akan mengganti peringkat mereka. Jika gagal, mereka akan mempertahankan peringkat aslinya. Aturan putaran ketiga kompetisi agak sederhana, dan semua orang mengerti begitu mereka mendengarnya. Segera setelah itu, Han Kyu Seng dengan lantang mengumumkan peringkat dari 10 seniman bela diri. Tempat pertama, Jiling. Tempat kedua, Jian Wusheng. Tempat ketiga, Jitiansing. Tempat keempat, Wei Lingfeng. Tempat kelima. Tempat kedelapan, Jike. Tempat kesembilan. Setelah Han Kyu Seng mengumumkan peringkat dari 10 seniman bela diri, puluhan ribu orang di alun-alun menjadi gempar. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget dan bingung saat mereka berdiskusi dalam kebingungan. Pangeran Muda sebenarnya peringkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Pangeran Muda dengan mudah mengalahkan Wu Long, yang berada di tingkat keempat rilem elemen sejati, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Jian Wusheng. Bagaimana dia bisa menduduki peringkat pertama? Sekte Pilar Langit selalu adil dan adil. Seharusnya tidak ada kesalahan. Pangeran Muda pasti menyembunyikan kekuatannya. Jitiansing sebenarnya peringkat ketiga. Ada yang salah dengan peringkat ini? Aku merasa masuk akal jika Jitiansing berada di peringkat ketiga. Dia menguasai jaring pedang itu dan dengan mudah mengalahkan Jiang Bayu. He hei, ku rasa mereka semua tidak puas dengan peringkat ini, kan? Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Diskusi puluhan ribu orang menyatu menjadi semburan gelombang suara yang melonjak dan menyebar ke seluruh alun-alun. Sepuluh seniman bela diri juga memiliki ekspresi yang rumit. Jelas, mereka tidak puas dengan peringkat tersebut dan sangat ingin mengeluarkan tantangan. Setelah Han Kyusheng mengumumkan dimulainya putaran ketiga kompetisi, seseorang segera melangkah ke atas panggung. Orang ini berpakaian hitam dan memiliki bekas luka di wajahnya. Itu adalah Jian Wuxeng, yang berada di peringkat kedua. Sejak Jitiansing jatuh ke alam penyempurnaan tubuh dan menjadi lumpuh, dia diakui sebagai jenius nomor satu. Tapi sekarang, pangeran muda, Jiling, menduduki peringkat pertama, dan dia menduduki peringkat kedua. Di antara sepuluh seniman bela diri, dia yang paling tertekan dan tidak puas. Tidak ada yang terkejut bahwa dia akan menjadi orang pertama yang melompat ke atas panggung dan mengeluarkan tantangan. Mereka semua berpikir bahwa itu wajar. Jian Wuxeng berdiri di atas panggung dengan ekspresi dingin. Dia menatap Jiling di bawah panggung dan berteriak dengan suara yang dalam, Aku, Jian Wuxeng, menantang pangeran muda. Tolong beri aku pencerahan. Bab 79 Saat suara Jian Wuxeng menyebar ke seluruh alun-alun, mata semua orang tertuju pada Jiling. Jiling sepertinya berharap Jian Wuxeng akan menantangnya. Ekspresinya tenang seperti biasa. Dia melangkah ke arena dan berdiri 10 meter dari Jian Wuxeng. Masih ada senyum percaya diri di wajahnya. Jian Wuxeng, peringkat Dekan Han adalah hasil akhir. Tidak peduli seberapa engganya kamu, itu tidak berguna. Kamu bukan tandinganku. Jiling berkata dengan tenang. Nada suaranya tegas, seolah-olah dia menyatakan fakta. Ekspresi Jian Wuxeng menjadi lebih suram. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia mencibir dengan suara rendah. Pangeran muda, terlalu dini untuk mengatakan itu. Kita baru akan tahu siapa yang nomor satu setelah kita bertarung. Pangeran muda, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedangnya dan menyerang Jiling dengan kecepatan kilat. Dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di belakangnya. Swash! Itu adalah pedang yang sangat tajam dan cepat. Puluhan ribu penonton tercengang. Mereka menahan nafas dan mengkhawatirkan Jiling. Cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan itu seperti petir yang merobek langit malam. Ekspresi para jenius muda berubah. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memblokir pedang Jian Wuxeng. Namun, ekspresi Jiling tidak berubah. Dia tetap tenang dan percaya diri. Pedang tuan api merah tua. Jiling juga menghunus pedangnya. Dia berteriak rendah dan mengayunkan pedangnya, menciptakan cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Cahaya pedang merah menyala dengan api, menciptakan gelombang panas yang melonjak dan angin kencang di arena. Bam! Kedua lampu pedang bertabrakan dengan suara teredam. Pedang menakjubkan Jian Wuxeng dikalahkan oleh pedang Jiling. Jian Wuxeng juga didorong mundur lima langkah. Gelombang api tebasan ketiga. Jiling berteriak lagi. Dia mengayunkan pedang merahnya dan mengejar Jian Wuxeng, menebas tiga lampu pedang yang menyala. Jian Wuxeng dikelilingi oleh nyala api dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa buru-buru memblokir dengan pedangnya. Dia terkejut, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bam! 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 Pedang mereka bertabrakan lagi. Jian Wuxeng didorong mundur enam langkah lagi. Selanjutnya, Jiling melancarkan serangan secepat kilat. Cahaya pedang memenuhi langit, dan itu sama keras dan sombongnya dengan nyala api yang mengerikan. Jian Wuxeng berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Melihat Jiling benar-benar menekan Jian Wuxeng, banyak seniman bela diri di alun-alun berseru tak percaya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Pangeran Kecil telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Baru sekarang Pangeran Kecil menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pertarungan ini adalah pertarungan paling mempesona sejak dimulainya kompetisi akbar. Jiling dan Jian Wuxeng sama-sama mengeluarkan kecakapan pertempuran terkuat mereka dan bertarung dengan sengit di atas panggung. Sosok mereka berkedip-kedip seperti hantu, dan itu terlalu berlebihan untuk dilihat mata. Puluhan ribu penonton menatap pertempuran itu dengan saksama. Mereka terpesona dan bersemangat. Segera, seratus napas telah berlalu. Jiling masih penuh dengan true essence, gerakannya secepat angin, dan tidak ada luka di tubuhnya. Jian Wuxeng, sebaliknya, telah ditusuk lima kali. Dada, punggung, paha, dan lengannya semuanya memiliki luka pedang yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat, dan darah mengalir keluar dari sana. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan hanya bisa mengakui kekalahan tanpa daya. Pangeran Kecil, aku lebih rendah. Aku bersedia mengaku kalah. Ketika Jian Wuxeng mengaku kalah, Jiling menarik pedangnya dan menunjukkan senyum percaya diri. Semua orang di sekitar panggung telah menyaksikan kekuatan sejati Jiling. Baru pada saat itulah mereka percaya apa yang dia katakan. Peringkat kekuatan yang diberikan oleh sekte pilar langit pada dasarnya adalah peringkat akhir. Sangat sulit untuk terjadi penyimpangan. Jian Wuxeng mundur dari panggung dengan wajah pucat. Han Quxeng melangkah ke atas panggung dan mengumumkan dengan lantang, tantangan Jian Wuxeng telah gagal. Peringkat asli akan tetap ada. Siapa lagi yang ingin mengeluarkan tantangan? Semua jenius muda diam. Mereka tidak berani mengeluarkan tantangan lain. Wei Ling Feng, yang berada di peringkat keempat, awalnya ingin menantang Jitian Xing untuk merebut posisi ketiga dan membalaskan dendam Jiang Bayu. Namun, setelah kegagalan Jian Wuxeng, dia ragu-ragu dan tidak berani melawan. Puluhan ribu orang di Alun-Alun juga mengenali peringkat yang diumumkan oleh Dekan Han. Mereka semua percaya bahwa Jiling layak menjadi jenius nomor satu. Namun, saat kerumunan berbisik dan berdiskusi, sosok hitam tinggi dan tampan naik ke atas ring. Aku, Jitian Xing, tantang Jiling. Jitian Xing berjalan ke atas panggung tanpa ekspresi. Dia menatap Jiling dengan dingin dan mengeluarkan tantangan. Seketika, puluhan ribu orang memfokuskan pandangan mereka padanya. Kerumunan berseru kaget. Ya Tuhan, bahkan tantangan Jian Wuxeng telah gagal. Jitian Xing masih berani menantang pangeran kecil. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Pangeran cilik lebih kuat dari Jian Wuxeng. Dia setidaknya berada di level ketujuh dari tahap elemen sejati. Beraninya dia mempertanyakan peringkat Dekan Han. Betapa sombongnya. He he, Jitian Xing pernah menjadi jenius nomor satu. Sepertinya dia belum puas berada di peringkat ketiga. Dia masih bermimpi merebut kembali tempat pertama. Aku bertaruh bahwa Jitian Xing jelas bukan tandingan pangeran kecil. Dia akan dikalahkan dalam 30 langkah. 30 gerakan. Anda terlalu memikirkan Jitian Xing. Saya pikir 20 gerakan sudah cukup. Tak terhitung banyaknya orang yang mendengus menghina Jitian Xing dan mencemoh kemalangannya. Mereka yakin bahwa dia akan kalah tanpa keraguan. Hanya putri kecil yang menatap Jitian Xing dari bawah panggung. Dia melambaikan tangan kecilnya padanya dan menyemangati dia. Kakak Jitian Xing, aku percaya padamu. Lakukan yang terbaik. Di tengah diskusi Ryu penonton, Jiling berjalan ke atas panggung dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Jitian Xing dengan tatapan mengejek saat bibirnya melengkung menjadi cibiran menghina. Jitian Xing, jadi bagaimana jika kamu sudah memulihkan kekuatanmu? Apakah anda masih berpikir anda jenius nomor satu? He he, anda akan membayar harga untuk tantangan anda. Aku akan memberitahumu bahwa aku jenius nomor satu. Kamu akan selalu berada di bawah kakiku. Nada Jiling sangat dingin dan mengandung sedikit niat membunuh. Jitian Xing yakin bahwa Jiling adalah dalang tercela di balik layar. Dia adalah musuh bebu yutannya. Oleh karena itu, dia tidak heran jika Jiling memiliki niat untuk membunuhnya. Dia menatap Jiling dengan tatapan muram dan berkata dengan nada yang sama dinginnya, Jiling. Saya juga akan memberitahu anda bahwa kekuatan yang diperoleh dengan merencanakan pada akhirnya hanyalah mimpi. Kepercayaan diri dan kesombonganmu akan berakhir di sini. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan enam sinar pedang dan mengubahnya menjadi aliran cahaya keemasan yang menyerang Jiling. Teknik pedang terbang. Jaring pedang cahaya mengalir. Dia memegang pedang naga hitam di tangan kirinya dan membentuk teknik pedang di tangan kanannya. Dia mengendalikan sinar pedang untuk membentuk jaring pedang yang menutupi kepala Jiling. Wus! Sinar pedang menari-nari di udara, menyeret aliran cahaya keemasan panjang saat mereka mengepung Jiling dan menyerang. Ekspresi Jiling sedikit berubah. Sedikit keseriusan melintas di matanya saat dia segera menghunus pedangnya untuk melakukan serangan balik. Pedang Tuan Merah. Dia juga meletus dengan kekuatan terkuatnya dan menggunakan teknik pedang pamungkasnya. Dia mengacungkan lebih dari sepuluh balok pedang untuk dengan paksa mematahkan jaring pedang. Bab 80. Jitiansing dan Jiling terlibat dalam pertempuran sengit di atas panggung. Jaring pedang cahaya yang mengalir menyelimuti area seluas 3 meter di sekitar Jiling, membuatnya tidak mungkin untuk menerobos. Jitiansing menjaga jarak 5 meter darinya, membuatnya tidak mungkin untuk mendekat. Hati orang-orang di sekitar panggung terangkat saat mereka diam-diam mengkhawatirkan Jiling. Setiap orang secara pribadi telah menyaksikan kekuatan pedang jaring cahaya mengalir, dan mereka telah melihat keadaan menyedihkan Jiang Bayu yang dipenuhi luka. Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Akankah pangeran kecil mampu menahan jaring pedang? Apakah dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti Jiang Bayu, dengan pakaian compang kemping dan darah di sekujur tubuhnya? Ding-ding-ding. Suara pedang yang berbenturan satu sama lain terdengar dari arena. Kekuatan Jiling memang cukup kuat. Dia menggunakan Scarlet Fire Overload Sword dengan sempurna, memercikkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Dia benar-benar memblokir sebagian besar serangan pedangki. Kadang-kadang, beberapa pedangki dan cahaya mengalir akan memukulnya, tetapi ketika mereka mengenai tubuhnya, mereka akan mengeluarkan suara, ding-ding-ding. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Sesaat kemudian, Jitiansing menemukan beberapa petunjuk dan akhirnya mengerti alasannya. Jiling terkena pedangki enam kali, dan jubahnya dipotong enam kali, semua di dada dan punggungnya. Melalui celah di jubah itu, lapisan armor lembut kemasan bisa terlihat. Ternyata Jiling memakai soft armor yang bisa memblokir senjata. Jiling menggunakan Scarlet Fire Overload Sword, menggunakan lapisan cahaya pedang untuk melindungi kepalanya dan bagian yang tidak mengenakan soft armor. Dada dan punggungnya dilindungi oleh soft armor, jadi dia sama sekali tidak takut dengan Flowing Light Sword net miliknya. Berengsek! Jiling benar-benar tercela dan menyeramkan, untuk benar-benar mengenakan baju besi yang lembut, ki pedangku tidak bisa menyakitinya. Hati Jitiansing dipenuhi dengan kebencian, matanya melonjak dengan cahaya dingin. Saat Jiling memblokir serangan Flowing Light Sword net, dia tidak lupa mencibir padanya. He he, Jitiansing, jadi bagaimana jika kamu telah menguasai teknik pedang aneh ini? Aku memiliki Golden Silk Armor untuk melindungiku, jadi aku tak terkalahkan. Tidak mungkin kau mengalahkanku. Jitiansing tetap diam, wajahnya suram saat dia memanipulasi jaring pedang untuk menyerang. Jiling memiliki armor berulir emas untuk melindunginya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Jaring pedang cahaya mengalir praktis tidak berguna. Lagi pula, dia hanya berada di alam energi sejati, dan pedangnya ki tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan baju besi sutra emas. Jika dia mencapai alam tongsuan, kekuatan pedang ki-nya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat dan dia akan mampu menembus pertahanan Golden Silk Armor. Memikirkan hal ini, keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya menjadi semakin mendesak. Segera, setengah jam telah berlalu. Jitiansing telah mengendalikan Flowing Light Sword net selama ini. Konsumsi esensi sejatinya sangat besar, dan pikirannya juga sangat lelah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pikiran dan kekuatannya dengan cepat habis. Dia paling banyak bisa bertahan selama 100 napas waktu sebelum dia dikalahkan oleh pedang Jiling. Di sisi lain, Jiling masih menggunakan teknik pedangnya untuk memblokir jaring pedang. Hanya ada dua luka di tubuhnya yang tidak ringan maupun berat. Meskipun jubah yang dia kenakan telah dicabik-cabik menjadi tumpukan kain oleh jaring pedang cahaya yang mengalir, dia masih mengenakan Golden Silk Armor, jadi dia tidak akan terlalu menyesal. Apalagi esensi sejati dan kekuatan fisiknya masih melimpah. Bahkan jika dia bertarung selama 15 menit lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Dalam keadaan seperti itu, Jitiansing hanya bisa menarik jaring pedang cahaya yang mengalir. Suosh, suosh, suosh. Di bawah kendalinya, jaring pedang cahaya yang mengalir menghilang di tempat dan berubah kembali menjadi enam pedang ki yang terbang kembali ke tubuhnya. Jiling juga untuk sementara menghentikan serangannya. Dia memandang Jitiansing dengan tatapan mengejek dan menunjukkan seringai sombong. Mengapa kamu berhenti menyerang? Kamu tahu bahwa kamu lemah dan tidak bisa menembus pertahanan raja ini. Atau apakah kamu ingin mengaku kalah dan menyerah? Nada jiling penuh ejekan dan penghinaan. Jitiansing menatapnya dengan dingin dan berkata-kata demi kata, Kamu ingin aku mengaku kalah? Apakah kamu layak? Ekspresi jiling menjadi lebih dingin, dan matanya melonjak dengan niat membunuh. Hei hei, jika kamu mengaku kalah, maka raja ini akan terlalu kecewa. Raja ini berkata bahwa jika kamu berani menantang raja ini, maka kamu harus membayar harganya. Raja ini akan melumpuhkanmu lagi dan membuatmu lumpuh selamanya. Niat membunuh jiling melonjak saat dia menerkam Jitiansing dengan pedangnya yang berharga. Sembilan lampu pedang yang menyala dilepaskan saat dia menggunakan kartu trufnya. Api sembilan gelombang merah. Sembilan lampu pedang yang menyala meledak dengan kekuatan yang keras dan mendominasi. Mereka melonjak seperti gelombang besar dan langsung menyelimuti sosok Jitiansing. Jiling telah terbunuh oleh jaring pedang cahaya yang mengalir selama seperempat jam dan telah mengumpulkan banyak kemarahan. Pada saat ini, semuanya meledak. Langkahnya ini akan mengambil nyawa Jitiansing di tempat. Dalam sekejap, panggung besar itu disilaukan oleh api merah. Sosok Jitiansing benar-benar dilalap api dan orang-orang di bawah panggung tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia seperti perahu kecil di lautan badai yang akan ditelan. Pada saat kritis ini, wajah Jitiansing tenang dan tenang. Cahaya dingin melintas di matanya saat tangan kanannya langsung meraih gagang pedang naga hitam. Dentang Jitiansing, yang tidak pernah mencabut pedangnya sejak awal turnamen, akhirnya mencabutnya untuk pertama kali. Dengung pedang yang seperti raungan naga bergema dan langsung menyebar ke seluruh alun-alun. Cahaya pedang yang menyilaukan dan dingin tiba-tiba mekar seperti sambaran petir yang melesat melintasi langit. Pada saat ini, tubuh Jitiansing meledak dengan niat bertarung dan niat membunuh yang melambung ke langit. Tubuhnya tampak menjadi sangat tinggi, menyebabkan semua orang menatapnya dan menunjukkan ekspresi takjub. Dia mengabaikan sembilan lampu pedang menyala di sekelilingnya dan menatap Jiling di depannya. Dia memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan dan menebas dengan keras. Dentang Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, menyebabkan seluruh arena bergetar. Cahaya pedang yang sangat mendominasi dan dingin itu langsung menghancurkan beberapa lampu pedang yang menyala dan menebas dada Jiling. C. Armor sutra emas yang dikenakan Jiling telah diiris menjadi dua oleh cahaya pedang dan dikirim terbang ke kedua sisi. Dampak kekerasan yang ditimbulkan oleh cahaya pedang membuatnya terbang sejauh 6 meter. Dengan suara, celepuk, dia jatuh ke arena. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Jitiansing dengan marah, yang memegang pedang naga hitam, dengan wajah penuh keterkejutan. Bagaimana ini mungkin, Anda? Terkejut dan marah, Jiling baru berbicara setengah jalan ketika darah menyembur keluar dari tenggorokannya dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Meskipun armor sutra emasnya telah membantunya memblokir pedang yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, organ dalamnya masih mengalami luka berat. Jitiansing melangkah maju, mengarahkan pedang naga hitam ke arah Jiling, dan berteriak dengan marah, jangan mengaku kalah. Kalau tidak, saya akan sangat kecewa. Beberapa saat yang lalu, Jiling mengucapkan kata-kata ini dengan sikap yang sangat arogan. Dan sekarang, dia telah mengembalikan kata-kata itu ke Jiling. Wajah Jiling langsung berubah pucat karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Kamu ingin raja ini mengaku kalah? Bermimpilah. Dia meraung marah dan melompat setinggi 20 kaki dari tanah. Memegang pedang dengan kedua tangan, dia menebas kepala Jitiansing. Jiling telah mengeluarkan semua potensinya. Gerakan sederhana dan kasar ini, membelah gunung, bahkan bisa membelah seekor gajah menjadi dua. Terima kasih.